Halo bro, setelah kemarin saya buat video tentang review router Mercosys MW302R, kali ini saya akan mencoba setting router ini, tapi kali ini router ini saya setting sebagai ya router ya, pppoe karena mau saya pakai sendiri di rumah dan memakai password, tidak sebagai access point ataupun hotspot teman-teman oleh karena itu, ini sudah saya colokin kabelnya ya, kabel lannya ke sini, kemudian tinggal kasih kabel listriknya, tinggal mengasih powernya teman-teman ya, listriknya, oke gimana cara settingnya, apakah saya bisa atau tidak, ikutin videonya sampai selesai teman-teman oke teman, jadi setelah dikonekin routernya ke laptop, teman-teman menggunakan kabel LAN, kemudian kita setting dulu IP addressnya ya teman-teman biasanya IP address standar dari perangkat itu ya, router itu 192.168.11 atau 192.168.01 atau 192.168.124 ataupun 192.168.0.254 teman-teman biasanya di manual booknya ada, oke jadi ini saya buat satu-satu ya, 192.168.1 berhubung IP standarnya 1-1, jadi disini kita buat aja 1-7 teman-teman ini kalau 1-1 bentrok dengan IP dari router nya, oke setelah itu kita buka browser kita buka browser, kita buka browser teman-teman kita ketikkan dulu, 192.168.168.168.171 kita coba, saya nggak bisa bisa oke, bisa teman-teman, jadi untuk Luter Merkosis ini Saya rasa Settingannya lebih praktis Jadi begitu masuk seperti ini Kita disuguhkan dengan password Dan passwordnya Jadi passwordnya Kita buat saja Admin Ad123 Jadi password ini Tidak harus sama dengan Yang saya teman teman Boleh dibuat apa saja Kemudian kita klik Let's get started Dan kita dibawa ke menu Seperti itu Oke Disini Kita setting dulu Zona waktunya Kalau kita di Asia Biasanya memakai bangkok Hano Jakarta Bangkok Hanoi Jakarta Kalau memang tidak ada Jakarta Bangkok Hanoi Jakarta Kemudian kita klik next Internet port disconnect Skip saja ya Karena kita kan Ini harusnya memakai one Karena Kita kan baru one meeting Jadi harus memakai one Kita skip saja 2,4 GHz Enable Ya oke Namanya Disini kita buat Terserah teman Ini saya buat Itur bungku yang saya sendiri ya Wifi rumah 27 Passwordnya Saya buat Tes 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 123 Ya harus 8 ya teman Tes Tes Ad 123 Tes 123 Kemudian klik next Disini sudah Selesai semua itu Kemudian klik next lagi Update sistem Koneksi internet Jadi nanti setelah ini selesai seperti ini teman Jika kita ingin Langsung koneksi internet Kita tinggal colokkan kabel LAN Koneksi Koneksi Tapi jika kita tinggal akses point Kabel LAN Ke Koneksi Koneksi Oke Sudah selesai teman Dan Jika seandainya kita ingin merubah settingannya Entah Jadi itu Jadi akses point Ataupun jadi Rebiter Dari sini teman Teman Dari Advanced Pencet Disini ada banyak penuh Ada Akses point Mode Ada Instagram Ini Ini Itu Rebiter Kemudian WSB Jadi Cukup Simple Cukup Gampang Ya Network Ini Tidak saya ubah Biar saja Tetap Sesuai Bawaannya Tidak Resnya Sudah ya Tadi sudah semuanya Oke Di ACP Di ACP Saya biarkan Di ACP Nanti jadi IP nya mengambil dari IP Router ini teman Tidak Mengambil dari IP Mikrotik Oke Saya rasa Cukup Simple Pesettingannya Cukup Gampang Gak ada yang sulit Ya Dan Sekarang Saatnya Kita test Apakah Dia Bisa terkoneksi Dengan internet Atau tidak Saatnya Kita coba dulu Oh Ya Maaf Jadi Ini tadi Hanya sekedar Setting Wifi nya Sementara Ini Sebagai Router WPW Jadi Ini Kita Harus Masukkan Code nya Nah Ini Teman Ya Jika kita ingin Menjadikan Dia sebagai Router Atau PP POE Jadi Dari Network Ini Kita ambil Kemudian Kita ambil Internet Selanjutnya Kita pilih Disini PP POE Kemudian Kita isi Username Bandeng Dan password yang Dapat dari ESP Ini Saya buat Maha ini Dari Saya sendiri Pum password kom Ini PPOE yang saya buat Kemarin Selanjutnya Kita klik Coba event Seting ini Apakah ada Settingan yang harus kita tidak ada ya cukup-cukup seperti itu saja kita siap saja save Hai sudah sukses ya jadi mohon maaf saya tinggal yang pertama tadi itu jika kita ingin membuat nama WiFi nya saja ya dan dia berfungsi sebagai sespoinan pun Hai jika kita ingin meng-setting sebagai pvvoe kita kita ambil seperti tadi ya Oke saatnya kita tes sini saya colokin kabel ke port one-nya kita tes apakah dia sudah bisa terkoneksi internet atau belum ya teman-teman ip-nya coba saya buang saja ya karena dia DHCP kemudian kita coba ping ya ini sudah terkoneksi teman kita ping ke 888 hai 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 Oke di arp layaknya berarti settingan router atau atau settingan Hai btw ya di router Mercosius mw302r berhasil Hai pengatmen demikian saja mudah-mudahan ada manfaatnya jika ada manfaatnya Hai jangan lupa tekan tombol like comment dan subscribe-nya untuk mendukung channel saya agar channel saya bisa memberikan sedikit informasi ya Hai semoga saja Hai bisa membantu teman-teman barangkali ada yang ingin mencoba setting sendiri router Mercosius mw302nya demikian saja video dari saya Hai pemain satu siap hadapi tantangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Pemain satu siap hadapi tantangan ini Masuknya Valorant dan main sebagai salah satu agen global dari penjuru dunia Terima kasih.